Terdakwa Fahru Rozi dan Ahramat Eka Putra kasus swap ketok palu RAPBD 2017-2018 mengungkapkan penyelesaian dan meminta maaf pada sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, terdakwa Fahru Rozi menyatakan menerima uang ketok palu dari Dukus Nindar sebesar 200 juta rupiah. Namun, mantan anggota DPRD dari fraksi PKB ini mengaku tidak ingat kapan uang itu diberikan. Di mana uang tersebut diberikan dalam kantong plastik, Fahru Rozi mengaku menerima uang dari Kusnindar di depan rumahnya. Yang disebut Kusnindar uang tersebut merupakan catah anggota. Menjawab Jaksa Penuntut Umum KPK, dengan lantang Fahru Rozi menyebutkan bahwa uang swap itu dipakai untuk keperluan pribadi sebab dirinya tidak tahu dari mana uang tersebut. Dirinya hanya diberitahu bahwa uang tersebut dari pemerintah. Fahru Rozi juga mengaku menerima uang jatah Komisi 3. Sadar menerima uang swap di luar gaji tersebut, Fahru Rozi meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dirinya juga meminta pertimbangan terkait kasus tersebut karena masih memiliki anak kecil yang butuh perhatian orang tua. Sedangkan Ah Rahmat Eka Putra mengaku menerima uang ketok palu sebesar 300 juta rupiah dari Kusnindar. Uang itu diterimanya di parkiran kantor DPRD Provinsi Jambi. Selain uang ketok palu, Ah Rahmat Eka Putra menerima jatah untuk Komisi 3 di Hotel Seruni Bogor yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi 3 Zainal Abidin. Ah Rahmat Eka Putra juga menyampaikan permohonan maaf dan mengaku sudah mengembalikan uang itu ke KPK.